Penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi Sirekap dalam pemilu 2024 di Sulawesi Utara terhambat masih adanya wilayah yang belum terjangkau internet. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengidentifikasi setidaknya 400 tempat pemungutan suara di kabupaten kota yang belum bisa memiliki akses internet. KPU Sulut masih menunggu kebijakan KPU RI terkait persoalan ini. Selain itu KPU Sulut juga menyiapkan rencana kontijensi terhadap penggunaan aplikasi Sirekap di daerah yang tidak terjangkau internet. Selain 400 itu ada jaringan teleponnya ada tetapi datanya susah gitu. Karena penggunaan Sirekap itu kan akan terkait dengan pengiriman data, dokumen. Jadi itu kami terus melakukan pemataannya tetapi yang akan kita cari solusinya adalah kita menunggu kebijakan KPU RI terkait dengan informasinya ada perlengkapan yang akan disediakan. Tapi itu belum pasti informasinya tentu kami tunggu itu. Yang kedua tentu kami menyusun mitigasi dan kontingensi play-nya terutama dalam penggunaan Sirekap. Upaya lain yang ditempu KPU Sulut mengatasi persoalan ini adalah berkoordinasi dengan penyedia jaringan internet. Diketahui KPU menetapkan untuk menggunakan kembali aplikasi Sirekap pada pemilu 2024 untuk mempercepat dan transparansi dalam rekapitulasi perhitungan suara.